Pemirsa pasca insiden kecelakaan kerja pihak PTSGS Mawarujambi berjanji akan bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang menewaskan siswa magang dari SMK Negeri 1 Mawarujambi. Pasca peristiwa kecelakaan kerja di PTSGS Mawarujambi yang terjepit mesin hotpress papan triplek, pihak perusahaan berjanji akan bertanggung jawab terkait insiden tersebut. Eki, HRD, PTSGS menyebut bahwa saat kejadian, Firman Syah, siswa magang tersebut ikut membantu karyawan dalam perbaikan mesin. Namun saat perbaikan tersebut, mesin tiba-tiba bergerak dan menjembit korban yang berada di bawah mesin tersebut. Pihak memastikan atas pertanggung jawaban ini khususnya dalam pemberian santunan. Jadi terkait kasus kecelakaan kerja kemarin, ada tenaga PKL, masih sekolah, magang, dia praktek kerja di pabrik. Prosedurnya tetap sama, kita sedang ada, karena ini teknik mesin, jadi setiap ada perbaikan dia ikut membantu sebagai helper. Biasa kasih kunci, perkerjaan ringan saja, tetapi kemarin ada kecelakaan kerja, insiden, ternyata terjepit sama mesin pres. Mesin pres yang sedang diservis, seperti itu. Jadi kita langsung tindakan, bawa langsung ke rumah sakit, hubungi pihak keluarga, dan kami pun dari perusahaan intens sampai hari ini, sampai tadi malam pun, jenazah dibawa ke pihak keluarga, kita selalu ada. Diberitakan sebelumnya, Firman Syah, siswa SMK Negeri 1 Moro Jambi, tewas, terjepit mesin hot press papan triplet saat sedang melakukan perbaikan pada Senin 31 Oktober 2022 sore. Meski sempat diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit Raden Matahir Jambi, nyawa korban tak tertolong dan dikabarkan meninggal pada Senin malam.